Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Murni dari kelas GAU 3A Saya akan menjelaskan materi mengenai tahapan-tahapan tumbuh kembang pada anak Pertumbuhan bersifat kuantitatif artinya dapat diukur Berhubungan dengan fisik Dapat dilihat pada perubahan dalam besar Ukuran atau dimensi tingkat sel organ yang bisa diukur dengan ukuran berat Umur tulang dan keseimbangan metabolik Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif artinya tidak dapat diukur Berhubungan dengan proses pendewasaan atau pematangan Dapat dilihat dari bertambahnya kemampuan dalam struktur Dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur Dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan Tumbuh kembang anak tinggi dan berat badan Anak normal usia 0-1 tahun adalah Tinggi badan 50-76 cm Berat badan 3,3-10,2 kg Anak usia 1-2 tahun tinggi badan 76-88 cm Berat badan 10,2-12,6 kg Anak usia 2-3 tahun tinggi badan 88-97 cm Berat badan 12,6-14,7 kg Anak usia 3-4 tahun tinggi badan 97-103 cm Berat badan 14,7-16,5 kg Normal anak usia 1-3 bulan sudah bisa Menghisap ibu jari, menjulurkan lidah, menatap benda bergerak, bergumam Mulai tertawa, menggerakkan kepala saat tengkurap dan mampu menggenggam Anak usia 4-6 bulan sudah mampu meraih benda kecil Mampu berguling, tertawa, menangis saat ditinggalkan Mengangkat tangan saat digendong Mengenali wajah orang yang biasa dilihat Anak usia 7-12 bulan Mampu duduk tanpa dibantu Berespon ekspresi, mulai merangkak dan berdiri Mampu meniru perilaku Mengucapkan kata sederhana seperti mama Anak usia 12-18 bulan Mampu berjalan dan duduk Kosa kata bertambah 1-6 kata sederhana Bercelote lebih sering Mampu memasukkan mainan dalam kotak Menumpuk mainan Anak usia 1,5-2 tahun Sudah mampu berlari Minum dari cangkir Makan dengan sendok Mampu menahan pipis Mampu membuka pakaian sendiri Kosa kata 15-50 kata Menyusun balok hingga 6 susun Anak usia 3-4 tahun Sudah mampu menerima instruksi Berpakaian sendiri Kosa kata hingga 100 kata Bisa diajarkan kemandirian Bisa menyanyikan lagu sendiri Jadi waspada bilang Tumbuh kembang anak Tidak sesuai dengan usianya Konsultasikan kepada petugas Kesehatan yang berkompeten Agar anak dapat mengikuti Stimulasi tumbuh kembang Dengan tepat Untuk menjadi generasi Bangsa yang sehat dan cerdas Sekian yang saya jelaskan Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya